Berikut ini video viral seorang calon istri di Makassar, Sulawesi Selatan, Sulsel, pergoki calon suami ngamar bareng sosok wanita lain. Diduga sosok wanita yang bersembunyi dalam selimut itu adalah selingkuhan dari calon suami. Sontak saja, peristiwa itu menyulut emosi dari si calon istri dan mengungkit semua perjuangan yang telah dilakukannya. Dalam rekaman video viral yang diunggah akun Instagram at Makassar Hits kekinian menunjukkan detik-detik penggerebekan di sebuah penginapan. Disebutkan jika penginapan tersebut berada di Jalan Andi Jema Makassar, Selasa, tanggal 28 Mei tahun 2024, dini hari. Dalam video tersebut si pria tertangkap basa bersama wanita lain dalam kamar wisama oleh calon istrinya yang tidak lama lagi akan melakukan pernikahan, tulis keterangan unggahan. Awalnya, si calon istri tertiba masuk dalam kamar yang terlihat gelap. Ia pun menanyakan secara pelan tentang sosok wanita yang ada di dalam selimut. Siapa i? Tanya si calon istri. Pria yang mengenakan kaos dan celana pendek itu pun menyebut jika wanita dalam selimut itu adalah temannya. Temanku, katanya singkat, nada suara calon istrinya pun semakin menguat. Siapa temanmu? Tanya calon istri kembali. Temanku, kenapa i? Dengan nada keras. Namun perdebatan pun terjadi. Rekaman video viral yang diduga direkam langsung oleh sosok calon istri berali ke bagian depan penginapan. Si lelaki nampak ditenangkan oleh sejumlah orang yang juga berada di luar penginapan. Calon istrinya pun tak kuasa menahan emosi dan mengungkit semua pemberiannya selama ini. Ia telah berjuang untuk membiayai hidup calon suaminya selama di penjara. Tak hanya itu, motor pun turut dicicilkan demi menunjang transportasi calon suami. Namun sayang, insiden penggerebetkan itu membuat pernikahan sampai batal. Kau pukul ka toh? Kau tidur sama perempuan di dalam toh? Saya biayai ko satu tahun tiga bulan dalam sel. Motor saya bayar, kata calon istri. Kunci rumahnya mamaku mana? Tanyanya berteriak. Motor saja saya cicilkan ko, sambil meneriaki calon suaminya yang berjalan mengambil kunci rumah. Menurut pengakuan dari pria tersebut dalam rekaman video viral, hubungan mereka kandas. Apa nabilang, putus maki. Wajar jitu kalau saya begini, kata si laki-laki. Sontak saja peristiwa itu viral di media sosial. Sejumlah netizen pun turut memberikan komentar beragam. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!